Terima kasih telah menonton Dan bahkan kemenangan besar, untuk KMS KDNZ sata mengalahkan SL 16 dengan skor 5-0 Di laga tersebut, peran Marcelino Ferdinand di lini-lini tengah KMS KDNZ benar-benar terlihat vital Pemain timnas Indonesia tersebut, dinilai mampu menjadi jembatan bagi lini tengah dan para striker KMS KDNZ Posisi Marcelino Ferdinand memang bukan sebagai striker murni, namun gelandang serang yang bisa juga menjadi false nine, sebagaimana Roberto Firmino di Liverpool Bersama Eman Kasimi, Marcelino Ferdinand mengacak-acak lini pertahanan SL 16, yang beberapa kali bisa diterobos Bahkan, Marcelino Ferdinand beberapa kali kedapatan dijaga lebih dari satu pemain sekaligus Hal itu disebabkan pergerakan pemain 18 tahun ini, yang telah beberapa kali menusuk pertahanan lawan dengan cukup mudah Dalam satu kesempatan, Marcelino Ferdinand mampu melewati 2-3 pemain belakang SL 16, dan hampir mencetak gol andai tendangan tak membentur kaki pemain lawan Saya sangat puas dengan tim saya, mereka telah berlatih dengan baik sepanjang minggu, dan tetap termotivasi untuk menampilkan yang terbaik, kata Mark Grosjean Dengan turun semenjak menit pertama di laga itu, maka progres Marcelino Ferdinand di Liga Belgia begitu menjanjikan Kepercayaan yang diberikan Mark Grosjean pada Marcelino Ferdinand juga, semakin besar dan itu artinya menjadi progres positif bagi karir eks persebaya tersebut Di laga selanjutnya, KMS KDNZ akan gantian bertandang di kandang SL 16 pada tanggal 8 April tahun 2023 Besar kemungkinan, Mark Grosjean kembali akan menurunkan Marcelino Ferdinand, sebagai pengatur lini serang bersama Aiman Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya